hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedapatan servisan TV tabung 21in itu TV Cina kerusakannya yaitu gambarnya pulang ke bawah atau ke bawahnya enggak ada gambar hitam Oke kita langsung aja ke meja kerja saya untuk mengecek gimana kondisi TV tersebut yuk Oke ini TVnya TV Cina 21in dengan kerusakan gambar kurang di bawah Oke kita lihat aja kondisinya ini udah settingan sanyo 21in padahal TVnya udah wikom kalau kita cek saja mesinnya itu kerusakannya bisa di area vertikal ataupun di area IC mekomnya nah biasanya kerusakan di area tersebut Oke kita langsung saja eksekusi Oke guys ini kondisi TV nya udah lumayan tua kita lihat mesinnya juga udah lumayan dan agak seperti udah banyak servisan kita langsung saja kita cek ya gimana tegangannya oke langsung aja kita cek tegangan tegangan pada TV ini udah keluar ya kita lihat nah gambarnya masih separoh ke bawah hitam di bagian bawah tidak ada gambarnya kita cek aja langsung tegangan tegangannya ada posisi TV hidup pertama kita cek bagian D plusnya D plus ini ya bisa kelihatan nggak nah ini 414 pol normal terus bagian isi vertikal B plusnya isi vertikal kita lihat kelihatan nggak nah 28 pol rasa normal 27 28 normal di sekernya oke oke kita lihat normal juga di outputnya itu bagian output vertikalnya ya di sini kelihatan nggak tuh nah normal 12 volt lalu kenapa gambarnya masih kurang sedang tegang tegangannya normal kita cek lagi tegangan tegangan yang lainnya coba ya oke udah kita ganti elko nya yaitu 25 volt 470 kita langsung tes aja ya oke kita colokin TV nya nah udah nyala nah udah normal guys ternyata supply ke IC micom juga mempengaruhi kinerja daripada isi vertikal oke kita cek tegangannya yang tadinya 7,22 volt di area sini nah saya kelihatan kan ini udah 10 volt normal ini untuk supply ke IC micom yang 8 volt oke kita tes dulu ini tegangannya nih 8,33 volt normal nah kita lihat TV udah normal ya tidak berkurang lagi oke guys sampai disini saja oke guys sampai disini saja ya mudah-mudahan bermanfaat jadi kerusakan gambar berkurang dibawah itu bukan hanya di area vertikal tapi kita juga harus ngecek di bagian tegangan-tegangan yang mengarah ke IC micom mudah-mudahan bermanfaat dan selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh